Oke, action lagi teman-teman. Kita di Jorotengah. Kita akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana perkembangan atau progres pada Bukit 360 yang ada di depan kita ini. Nah, untuk saat ini ya, untuk tiga bangunan yang sudah berdiri di atas, sangat-sangat cantik dan betul-betul memanjakan pemandangannya, memanjakan mata, pandangan untuk melihat ke seluruh bagian dari track, kemudian kita melihat bagian-bagian yang lain untuk semua tikungan yang ada di Serkuit Mandelika tentunya. Jadi, di sini sudah dilakukan pengespalang, sangat bagus sekali dengan median jalan sudah dilakukan pengecatan, kemudian penghijauan pada Bukit ya, di sini dilakukan penanaman rumput, kemudian apalagi ya median pengaman seperti ada gutrail di kiri kita, gutrail pengaman untuk sisi pinggir jalan terutama. Nah, lalu apalagi di sini nanti fitur-fiturnya tentu saja akan terus dibenahi, terus disiapkan segala keperluan buat yang nonton. Nah, jadi untuk tiga bangunan yang dibangun di sini ya, bangunan 1, 2, 3 kita bilang, ini dibangun bukan untuk penonton biasa atau penonton yang membeli tiket ya, tapi ini dibangun untuk korporat gitu, jadi buat BUMN atau BUMD gitu ya, khusus buat mereka gitu. Dan ini disewakan selama per tahun, jadi setiap tahun disewakan, buat korporat mana yang mau menyewa tahun ini ya, bisa langsung menggunakan atau menempati area sini, tetapi hanya bisa dipakai di saat adanya event atau adanya balapan. Jadi tidak bisa dipakai di waktu-waktu yang tidak ada balapan, misalnya di tahun ini disewa oleh kalian atau perusahaan kalian, jadi kalian bisa datangi tempat ini dan bisa kalian mengundang siapa yang kalian mau dan tanpa harus beli tiket ya. Jadi tinggal datang dan menunjukkan kalau kalian menyewa tempat ini dan ini bisa menampung lebih dari 100 orang, bahkan 200 orang ya. Dan pemandangan yang bisa kita lihat tentu saja yaitu pemandangan dari tikungan yang ke-10, tikungan yang ke-11, tikungan yang ke-13. Contohnya saja misalnya kita berada di bangunan satu yang ada di sebelah kiri kita ya, di sebelah kiri saya barusan itu, itu bisa kita melihat tikungan yang ke-11. Ini seperti ruangan berasih teman-teman, dia akan menjadi ruangan berasih di atas dan di bawah enggak ada asih ya, karena tidak ada kaca atau pendekat, bagus sekali. Oke, tikungan yang ke-10 di situ, dan bangunan yang ke-3 di jadwal sana, dan yang ke-1 atau pertama ada di sini. Kemudian 12, lalu tikungan yang ke-13. Nah, di depan kita merupakan bangunan yang ke-3, ini juga seperti villa ya, tapi tidak ada kolam renang, tidak ada tempat tidur, tidak ada dapur dan sebagainya. Di atas sana sedang sibuk, jadi kita tidak enak untuk naik mengganggu mereka, hanya saja progres yang bisa kita tunjukkan ke kalian. Di bangunan yang ke-3 itu bisa melihat ke arah tikungan yang ke-7, 8, 9, 10. Nah, contohnya saja saat ini ya, anggap saja kita berada di bangunan yang ke-1 atau building one kita bilang ya. Nah, pemandangan yang bisa kita lihat dari sini sangat-sangat indah, terutama di sebelah depan kita nih. Langsung kita melihat tikungan yang ke-12, tikungan yang ke-13, dan juga sudah dilengkapi dengan kaca cembung untuk saling pantau di bawah siapa yang mau naik, siapa yang mau turun. Nah, ini pemandangan dari tikungan yang ke-7, 8, 9, 10. Sorry, tikungan 7, 8, 9 ada di depan situ. Sekaligus pemandangan dari pantai serenting atau bukit merisi yang ada di depan situ. Pokoknya benar-benar bagus teman-teman, jadi bukit 360 ini bukan untuk pemegang tiket reguler ya, seperti pada umumnya, tapi di sini akan disewakan secara korporat dan itu berlakunya selama setahun. Jadi kalau ada event 10 event, ya sudah, langsung pakai korporat atau perusahaan apa, perusahaan swasta misalnya menyewa, dan bisa mengundang teman-temannya ke sini, dan bisa ditampung sebanyak 100, bahkan 200 penonton yang bisa menempati 3 building di atas tadi ya. Lalu ada juga kelebihannya, dan ada sofa, ada refrigerator, ada semacam layanan di restoran, tapi tidak bisa tidur, tidak bisa untuk menginap ya, karena di luar waktu event itu tidak bisa difungsikan atau digunakan. Hanya saja di waktu ada yang latang atau ada balapang, baru bisa di kunjungi dan difungsikan. Lumayan ya, selama 3 hari dari setiap event, bisa nonton semua event di sini, dan contohnya sekarang misalnya yang menyewa adalah Pak Hades gitu ya. Jadi Pak Hades bisa mengundang semua pekerja atau semua anggota perangkat desa, atau misalnya mau mengajak orang sekampungnya gitu, untuk nonton di ATC di sana, atau nonton apapun event selama satu tahun di Mandalika ini. Keren sekali ya, mantap sekali. Ya, kita di zona tengah sekarang, untuk lanjutkan pantuan sambil OTW keluar dari sirkut Mandalika ini. Dan terlihat di depan sana, untuk lanjutan dari pengerjaan grandstand pada zona G ya, ini zona G. Jadi di sini pemandangan yang sangat-sangat bagus, nanti kita akan sama-sama melihat seperti apa dan bagaimana itu para pembalap beradu kecepatan di sini. Dan persiapan yang lain yaitu pemasangan VJU, penerang lampu jalan, dan sejumlah stand-stand juga dipersiapkan untuk dinding dan trailing dan sebagainya. Kemudian panggung konser juga sudah berdiri di sana ya, seakan-akan yang akan konser sudah gak mau tahan-tahan lama ya, untuk mulai memainkan musik andalan dan memanjakan telinga-telinga para pengunjung di sini. Untuk lagu-lagu yang sudah merupakan lagu-lagu pilihan ya. Jadi buat yang mau menyumbangkan lagu juga bisa ikut bernyanyi ya, langsung di bawah panggung ini untuk berdansa sekali ya. Di situ, tapi tunggu dulu jangan sekarang karena lahannya lagi diratakan, lagi dibikin berapi dan membuat nyaman nanti buat para penonton dan pengunjung. Pokoknya mantap deh teman-teman ya. Oke, persiapan balap terus dilakukan di sini teman-teman ya. Entah kabel apa yang sedang disiapkan oleh teman-teman yang melupakan mekanik atau stop balap di sini. Menyiapkan kabel yang lumayan panjang melintas di bawah tonel 1 sampai ke atas ini. Jadi antara kiri dan kanan track. Ini mungkin seperti kabel kamera ya untuk sinkronisasi antara satu kamera dan kamera dorna yang lain untuk melakukan live streaming. Oke, di tonel 1 kita keluar dulu sekarang.